Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Adi nih ya oblo kotokan ya dapat kirimannya dua buah speaker Miva ya perusahaan ya itu menurut info miliknya itu dua-duanya tidak mau di-charge ya B kalau di sini bisa lihat nah ini port charge-nya udah kayak gini ya Hai memang harus diganti ya port charge-nya ya Nah ini kalau saya colokkan Oh mau ya Oh ya kok mau Oh ini nah ini udah luar seperti ini ya kocak gini ya Oke memang harus diganti ya Oke enggak mau ngerti langsungnya ya bisa matikan Oke gitu sekarang ini tapi semua masih bisa nyala ya juga masih bisa ya hanya akan Hai harus tekan lama tindung ini saya colokan ya aduh susah buh langsung mati ya nggak ngisi ya langsung mati buh saya lepas dia nyala lagi Oh ini kemungkinan ada masalah di bagian charge-nya ya Oh ya mati lagi saya lepas tuh ya Oke ini kemungkinan kalau yang ini masalah di charge ya wangi nanti dulu kalau ini ini agak susah nunggarnya gimana nih nggak ada skopnya kah ini Mipa seri A20 ya nanti ajalah ya yang gampang dulu aja ya ini Mipa seri kelihatan Oh A8 Iya coba sama A8 Oke berarti yang ini kita ganti port charge-nya ya ini saya belum pernah ngeplokotok ya Mipa untuk seri ini ya jadi harus kayak gerak dulu ya bukarnya ya Wow ternyata gampang ya nggak sesulit cpl ya cpl rapet banget ya rapet banget nunggangnya ini harus pakai tenaga ini nggak perlu pakai tenaga ya toh ya udah jadi oke Hai tuh kita lihat dulu ya prosesnya seperti apa mudah-mudahan mudah dicari ya atau ada di pasaran ya kalian pernah lihat nggak nggak sadu saya pernah memperbagi seri apa itu Mipa ternyata dia juga bulat-balik ya yang ada di luar kebiasaan ya portnya jadi bulat-balik itu kalau salah sampai salah masang gua 12 ya Ayas langsung mati ya karena main plusnya terbalik mudah-mudahan cuma disini ya bisa dibuka disini ada soketannya ya jadi enak tak perlu saya bongkar ya sampai dalam-dalam nah fokus bagiannya tasnya aja oh ya sekali lagi ya saya bilang ya jadi kalau service ini barang sampai belum tentu langsung saya pegang ya ya jadi terkadang namanya nggak langsung saya service ya intinya seperti itu jadi terkadang banyak sekali yang salah aprah ya di barang datang langsung diservis terus nanti saya misalkan yang datangnya siangnya sore atau malam sudah dibanyakan gimana Bang sudah jadi ada perkembangan waduh Hai dia harus nunggu antrian ya ini kok susah banget nih oh ada cantorannya disana ada cantorannya ya ini bukanya gimana nih puter kah enggak ya enggak saya congkak jadi harap bersabar ya saya kalau barang sampai itu saya selalu bilang nanti perkembangan selanjutnya saya kabari sama Tia narok udah saya bungkar ada informasi ya saya cari bisa tondak yang aku kasih enggak nongkar nasi eh nggak kok susah itu kukuh 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 Selamat menikmati 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 Sotaya Ribet juga ya. Kenapa ribet banget ini ya. Dorong dikit-dikit ya, pelan-pelan ya. Nah, ada karetnya di situ. Nah, ini juga sama yang satunya. Oke, dari ini aja. Nah, udah ya. Ini ya, nggak perlu semua ya karena ribet nanti. Kita mengembalikannya posisinya. Ini cari yang gampang dulu. Mau ganti port aja susah ya. Biasanya ya, seperti ini saya harus ngakali ya. Ngarali dalam hatian. Ya, nyari ya. Yang kurang lebih hampir sama ya. Kurang lebih ya. Nah, ini udah pecah memang harus ganti. Oke, ini standar ya, standar. Port standar ini. Oke ya, ini saya lepas dulu. Lepasnya ya, saya biasanya pakai blower ya. Seperti biasa untuk lepas pakai blower. Terus, apa namanya, masangnya pakai solder biasa ya. Nggak perlu pakai blower biasanya seperti itu. Oke, ini saya carikan dulu sekalian connect portnya ini ya. Kenapa? Connector charge atau portnya ini. Nanti setelah itu kita lepas. Ganti dengan yang baru. Mudah-mudahan ada ya yang sama seperti ini. Yang kurang lebih lah ya. Oke. Saya carikan dulu. Oke ya. Ini tinggal apa saja. Ini saya coba carikan. Cuma ya susah nyari yang sama seperti. Memang nggak ada ya. Seperti biasanya saya harus ganti dengan model lainnya. Karena memang susah ya. Nyari port untuk charge speaker-speaker itu pasti berbeda. Pasti ya itu ya. Jadi memang harus diakali. Yang penting bisa dipakai ya. Oke, ini akan saya lepas dulu. Lepasnya pakai blower. Terus nanti diantara kedua ini ya. Mana yang cocok akan saya pakai. Langsung saya pasang aja ya videonya ya. Dilihat. Langsung saya videokan aja. Oke. Saya lepas dulu. Sekalian saya pasang nanti. Tengah. 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati